Ratusan warga dari dua desa sekitar peternakan babi milik CV Kenanga Jaya Farm terus mendesak agar peternakan tersebut ditutup pada Rabu Siang. Warga kembali mendatangi peternakan tersebut, meminta agar seluruh babi segera dipindahkan. Dalam aksi tersebut, salah satu warga dari desa Parit 7 Kenanga bersitegang dengan pengurus peternakan babi milik CV Kenanga Jaya Farm pasalnya warga kesal bau yang ditimbulkan dari peternakan babi kian menjadi. Warga meminta pihak pengelola peternakan segera hengkang dari kawasan tersebut agar tidak memicu emosi warga yang sudah tidak tahan dengan bau busuk dari limbah kotoran peternakan tersebut. Biar kandangnya dikosongkan, biar cepat, biar warga kami ini tidak di marah-marah lagi. Biar cepat dikosongkan, biar warga kami ini pokok hari Sabtu jangan datang kepada bau busuknya. Pertemuan sini jam sepuluh jam sampai tidak datang. Bisa datang kita tidak tahu apa yang terjadi oleh warga kami ini tidak mau. Terima kasih. Ini babinya bertambah lagi tidak? Ini sementara ini cingatnya tidak ada bertambah, ternyata kan bertambah. Ternyata kan bertambah ya, bertambah lah babi ya. 700 lebih. Jadi ya, jadi kami kesepakatan ke warganya kan kosongin, kosongin lah pindah ke mana limbah atau disodot pak. Direncanakan dari pihak pemilik peternakan bersedia untuk dipertemukan dengan warga sekitar peternakan pada Sabtu siang untuk membahas terhadap permasalahan yang ada. Beruntung warga tidak anarkis dalam aksi tersebut. Tampak aparat kepolisian dan TNI serta Satuan Polisi Pabong Praja Kabupaten Bangka turut mengamankan jalannya protes warga. Dari Kabupaten Bangka, Bangga Belitung, Endang Kurniawan dan Gogon Prasetyo melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.